Terima kasih Anda masih bersama kami. Matapilih Pilgada Oku Selatan berkurang sekitar 10.000 dari matapilih Pilek 2019 lalu. KPUD Oku Selatan merekap sebanyak 259.301 matapilih, sementara pada Pilek lalu matapilih berjumlah 269.099. KPUD Oku Selatan mengelar rapat pleno dengan menghadirkan Ketua KPU Provinsi Sumatera Selatan, Bawaslu Kabupaten, Panuas Cam dan Panitia Pemilihan Kecamatan atau PPK Sooku Selatan, serta Perwakilan Parpol dan Pemerintah. Hasil rapat pleno menetapkan jumlah daftar pemilih tetap berjumlah 259.301 orang pemilih. Data tersebut berbeda dengan daftar pemilihan sementara yang dilakukan pada 9 Oktober lalu dengan jumlah 261.789 orang pemilih. Hal ini juga berbeda pada pemilihan legislatif 2019 lalu dengan daftar pemilih tetap berjumlah 269.099 orang, sementara untuk Pilgada 9 Desember 2020 nanti sebanyak 259.301 matapilih, rekap berkurang sebanyak 9.798 matapilih. Dengan rincian jumlah pemilih laki-laki 134.938 dan pemilih perempuan 124.363 dengan total jumlah 259.301 pemilih. Pilgada Okus Selatan terdapat 893 tempat pemungutan suara yang tersebar di 19 kejamatan di 259 desa dan kelurahan. Dari Okus Selatan, Teddy Hendrawan, AINYUS melaporkan.